Tim gabungan Satreskrim Poresta Jambi dan Resmob Polda Jambi kembali berhasil mengamankan 9 anggota geng motor yang didugo melakukan tindakan kriminal atau melakukan penyerangan di kota Jambi nih lor. Nah, bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Tim Macan Satreskrim Poresta Jambi dan Tim Resmob Polda Jambi kembali mengamankan 9 anggota geng motor di kota Jambi. Identitas 9 orang pelaku tersebut ialah Dewa 19 tahun, Rahul 22 tahun, Ilham Riko 19 tahun, BH 14 tahun, LP 16 tahun, AL 15 tahun, RM 14 tahun, AH 15 tahun, dan IF 14 tahun. 9 remaja yang diamankan itu terlibat dalam 2 TKP pengeroyokan dan penganiayaan di kawasan Kebun Jeruk atau Jalan Sumantri Bojonegoro dan di kawasan Sijenjang. Sejumlah senjata tajam milik para pelaku mulai dari celurit, parang, egrek, hingga pedang turut disita polisi sebagai barang bukti. Kasat Reskrim Poresta Jambi, Kompol Afrito, Marbaro mengatakan pelaku mencari korban secara acak dan targetnya ialah remaja yang menggunakan sepeda motor seusia mereka. Mereka, 9 orang yang kita amankan di belakang ini, melaksanakan aksinya secara bersama-sama di 2 TKP ini. Mereka mencari korban secara acak, targetnya merupakan remaja yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan seusia mereka. Usia anak-anak ini direntan 14 sampai usia 16. Yang dewasa ada 2 orang, yang dewasa ini patut diduga merupakan ketua ataupun otak dari pelaku kejahatan jalanan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.